Saudara hingga kini kerusakan jalan penghubung antara Dusun Emplas dan Sungai Beruang Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau tak kunjung diperbaiki. Untuk bisa dilewati kendaraan warga harus melakukan perbaikan sementara dengan menambal sejumlah lubang di ruas jalan tersebut. Berikut video kiriman jurnalis warga. Saudara, ini adalah video kiriman jurnalis warga Mantir mengenai kerusakan ruas jalan penghubung Dua Dusun di Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau saat ini. Kerusakan pada ruas jalan ini semakin hari semakin parah. Kondisi ini juga diperparah jika musim hujan dan dilewati kendaraan pengangkutan dan buah segar kelapa sawit milik perusahaan yang beroperasi di deras tempat. Akibat kerusakan ini tak jarang pengguna jalan harus antri 3-4 malam di lokasi jalan rusak karena kendaraan yang amlas tidak bisa bergerak. Pihak perusahaan juga sudah beberapa kali berjanji akan memperbaiki kerusakan jalan ini namun tak kunjung terrealisasi. Agar bisa dilalui kendaraan warga berinisiatif menambal sejumlah lubang di ruas jalan ini dengan biaya swadaya masyarakat untuk membeli material berupa pasir dan batu. Akibat kerusakan ini juga berdampak pada sektor perekonomian masyarakat. Jalan kalau sudah lewat baru terpis kalau mengharap pemerintah harap PT tidak pernah ada kemarin pernah diusulkan itu untuk mimbun ini dibilang orang asisten manajer PT siswa ini bilang tidak ada itu rencana untuk nirvis jalan kami di kampung ini. Langkah mobil kami sudah tidak bisa lewat. Kemarin pernah kami punggung itu apa kumpul duit untuk beli batu ke krisalan sungai Tekam. Tapi sekarang batu satu biji pun tidak ada. Harapan dari pemerintah maupun kami sebagai anggota DPRD karena ya ini memang jalan ini jalan negara. Tapi karena ini berhubungan dengan kiri kanannya lahan masyarakat dipakai atau diserahkan kepada perusahaan yang paling tidak dana CSR perusahaan harus dialihkan juga dibantu lah untuk masyarakat. Karena itu tujuan sebenarnya. Tujuan kenapa pemerintah memberikan HGU-nya kepada perusahaan supaya apa? Supaya satu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Terus sosialnya ekonominya budayanya itu kan harus ada sebansi dari perusahaan. Warga berharap pemerintah berwenang dan pihak perusahaan bisa melakukan perbaikan terhadap kerusakan ini agar akses transportasi masyarakat berjalan dengan lancar. Dari desa Sungai Tekam kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau jurnalis warga mantir mewartakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!